Intro Diketahui terdapat segitiga ABC dengan panjang A, 4 satuan panjang, panjang B, 6 satuan panjang, serta besar dari sudut C adalah 120 derajat. Yang ditanyakan ada tiga poin di sini, panjang sisi C, sudut A, dan sudut B. Pertama kita akan mencari panjang sisi C terlebih dahulu. Ingat, kita bisa menggunakan aturan dari cosinus, yang mana rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat, ditambah dengan B kuadrat, kemudian dikurang dengan 2AB cos C. Dengan menggunakan rumus ini, kita bisa mencari panjang C. Kita coba substitusikan masing-masing nilai yang diketahui di soal. Panjang A adalah 4 satuan panjang, berarti 4 kuadrat ditambah dengan panjang B adalah 6 satuan panjang, 6 kuadrat dikurang 2A kalikan B. 2 dikalikan 4, dikalikan dengan B, kemudian B nya n cos C, C nya adalah 120 derajat, berarti cos 120 derajat. Nah, maka kita bisa langsung jabarkan 4 kuadrat, 16, ditambah 6 kuadrat, 36, dikurangi 2 kali 4, 8, 8 kali 6, 48. Nah, kemudian cos 120 derajat itu berarti adalah setengah ya. Oke, sorry, negatif setengah. Nah, maka kita bisa jabarkan lagi 16 ditambah dengan 36, berarti 52 ya. Ini, kita hapus dulu, berarti jawabannya adalah 52 dikurangi dengan 48, dikalikan dengan negatif setengah, berarti positif 24. Maka jawabannya adalah 76, tapi ini adalah kuadrat ya, berarti C nya itu harus kita akarkan, akar 76 adalah 8,72 satuan panjang. Oke, kita sudah dapat poin pertama untuk mencari yang C, selanjutnya kita akan mencari besar dari sudut A dan sudut B. Untuk mencari sudut A, bisa kita gunakan aturan sinus ya, kalau tadi yang pertama aturan sinus, aturan sinus sekarang. Yaitu, karena yang diketahui kita sudah punya C dengan sudut C ya, dan A berarti kita akan mencari panjang atau besar sudut A. A per sin A sama dengan C per sin C. Tuh, maka panjang atau besar sudut besar dari panjang A adalah 4 per sin A. Sin dari besar sudut A yaitu, yang akan kita cari ya, nah berarti sin A dulu nih, nanti kita akan gunakan inverse trigonometry disini. Besar dari panjang C yaitu adalah 6 per sin C, berarti sin 120 derajat. Oke, kita tuliskan lagi disini, maka 4 per sin A, kita tetap tulis ulang, 4 per sin A sama dengan 6 per sin 120 derajat adalah negatif setengah. Kita kalikan silang, 4 dikalikan dengan negatif setengah, berarti negatif 2 sama dengan 6 dikalikan sin A. Nah, maka kita punya nih, sin A nya itu adalah negatif 2 per 6, atau sama dengan negatif 1 per 3. Nah, kira-kira bisa kita sebenarnya menggunakan kalkulator ini disini, yaitu menggunakan inverse dari sinus. Maka ketika menggunakan kalkulator, sin pangkat negatif 1 itu akan sama saja dengan sudut A nya, kita dapatkan yaitu 23,40 derajat. Oke, lanjut, kita akan mencari yang ke-3, yaitu besarnya sudut B. Nah, untuk mencari besarnya sudut B, sebenarnya tadi sudut A sudah diketahui, sudut C juga sudah kita ketahui, berarti kita akan menggunakan konsep jumlah 2 sudut dalam sebuah segitiga. Sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C, itu 180 derajat. Masing-masing kita substitusikan bahwa sudut A itu adalah 23,40 derajat. Kemudian sudut B yang akan kita cari, sudut C di awal 120 derajat nih, sama dengan 180 derajat. Maka kita punya sudut B itu akan sama dengan 180 derajat, dikurang dengan 23,40 derajat, dikurang dengan 120 derajat. Maka jawabannya adalah 36,60 derajat. Inilah besar dari sudut B. Terima kasih telah menonton!